Halo warga, sebelum videonya dilanjut, hukum kami yuk dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau kami baru upload video baru, oke? Bon, kok gue lama-lama heran ya, kenapa sih sering banget kalau pembukaan film, kita tau-tau udah di pos roda aja? Iya juga sih, Din. Kayak nggak ada ide lain aja ya. Eh, Bon, lo udah dikasih tau belum sama si Tito? Apaan tuh, Din? Katanya dia mau ngajak kita jalan-jalan. Ngajak kita jalan-jalan kemana? Nggak tau, Bon, mau kemana? Gue sih mau-mau aja. Yang penting jangan ngajak Wan Sutri, nanti kita kena sial. Emangnya kapan tuh, Din, kata si Tito? Katanya sih, besok. Hah? Mendadak amat? Halo, Bon, Din. Eh, kirain Pak Noh nggak berangkat ngeronda. Eh, maaf telat. Saya tadi habis ngobrol sama Tito. Katanya, besok diajak jalan-jalan. Wah, sama Pak. Saya juga diajak. Ah, capek juga. Nggak apa-apa deh lembur malam ini. Yang penting, besok bisa jalan-jalan. Oh iya, Udin udah gue kabarin. Pak Noh juga udah gue ajak. Tinggal Bono nih yang belum. Ah, gue telpon aja deh. Nah, ini orang yang telpon. Halo, Tit. Halo, Bon. Ini, gue mau ngajak lo jalan-jalan besok, Bon. Oh, berangkat, Tit. Nggak ngajak Wan Sutri, kan? Eh, sebenarnya yang ngajak jalan-jalan tuh Wan Sutri, Bon. Aduh, ah, males lah gue. Tapi, katanya dia mau bayarin semua biaya pemberangkatan, Bon. Dan nanggung makan kita juga. Serius nggak tuh? Iya, beneran, Bon. Emangnya jalan-jalan kemana sih, Tit? Katanya dia mau ajak kita lihat bisnisnya. Nah, itu dia yang bikin gue penasaran dari dulu. Gas deh kalau gitu. Gue ikut. Ah, mantap. Yaudah, besok pagi-pagi kita kumpul depan rumah Wan Sutri aja ya. Siap, Tit. Gimanapun. Yang ngajak kita ternyata Wan Sutri. Kita diajak ke tempat bisnisnya dia. Wah, akhirnya dia bakal kenalin bisnisnya juga. Tidak, ini nih yang bikin gue susah tidur. Karena mikirin pekerjaannya Wan Sutri apa sih sebenernya. Yaudah, besok kita disuruh kumpul di depan rumah Wan Sutri pagi-pagi. Oke lah, Bon. Kayak biasa, Din. Kita duluan yang datang. Iya dong, biar masuk nominasi karakter paling rajin. Hei yo, what's up bro? Yoi, warna rambut baru nih. Hahaha, Wan Sutrinnya mana? Katanya, kita disuruh nunggu dulu. Dia lagi telponan sama temennya. Oh, oke deh. Selamat pagi, Pak Guru. Wih, Pak, no keren Pak setelan bajunya. Kelihatan lebih muda. Hahaha, yaudah, saya mau pamit dulu ya. Loh, emang mau kemana, Pak? Saya berangkat sekolah dulu. Hahaha, bisa ngelucut juga, Pak Noh ya. Hahaha, ngomong-ngomong, jam berapa nih berangkatnya? Suruh tunggu bentar lagi, Pak katanya. Udah satu jam nih. Masa dia masih belum selesai juga sih telponannya? Ngobrol apaan aja sih? Wah, keren-keren banget bajunya. Eh, bos tuh lama banget sih. Lagi ngapain emangnya? Oh, si bos lagi tidur. Aduh, maaf, Ana ketiduran. Hahaha, tau gini, ngapain kita ngumpul pagi-pagi? Hahaha, yaudah yuk, kita berangkat. Ente gak cuci muka duluan, biar matanya segar. Oh iya, tit. Fantesan, Ana liat rebut Ente kok warnanya beda. Yaudah, Ana cuci muka dulu ya. Ente jaga rumah yang bener ya. Kalau udah apa-apa di rumah, sencet aja tombol alarm. Siap, bos. Yuk, kita berangkat. Asik, udah lama nih gak jalan-jalan naik bis. Jangan norarlah, Din. Ayo, Pano, masuk. Anggap aja bis sendiri. Iya, wan. Kita sampai nih, wan. Ya enggak lah, masih jauh banget. Mungkin besok baru sampai kali. Pak, terus kita kesini ngapain? Kita berangkat naik pesawat, Din. Oh, dimana pesawatnya? Tuh, disana. Yuk, yuk, yuk. Din, Din, bentar deh. Kok gue kayak kenal tempat ini ya? Samapun. Kayaknya kita emang pernah kesini deh. Wan, Din. Ayo cepetan. Kita mau berangkat. Eh, iya, iya, wan. Widih. Ini pesawat pribadi Ente, wan. Iya dong. Ya kali, tulisannya Sutrisno. Masa punya si Tito? Nggak masuk akal deh. Gila, bener Ente, wan. Sampai punya pesawat pribadi gini segala. Udah, ayo cepetan masuk. Jadi ikut nggak? Loh, Pak Rono sama Tito kemana? Udah di dalam dia. Oh, ayo, bun. Kita masuk. Ayo, Din. Wah, ngalong start lo, Tit. Hehehe, maklum, Bon. Agak norak. Ini kan pertama kalinya gue naik pesawat. Eh, Din. Itu kursi Ana. Ente duduknya sebelah sana. Oh? Hehehe. Nah, ini pilotnya. Yaudah, kita langsung berangkat aja. Asik. 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 Wan, ente mikirin apa sih? Eh, enggak, Wan Mikirin utangnya Wah, enak-enak aja ente, Wan Enggak ada judulnya anak ngutang, Wan Kamu kenapa, Dit? Eh, enggak apa-apa, Pak Eh, Wan, ruangan sopirnya di situ kan, ya? Pilot, Dit, pilot Oh, iya, pilot Hehehe Aneh mau ke situ ya, sebentar Mau ngapain? Lihat-lihat aja, Wan Eh, Bang, Bang Kiri bentar, Bang Kayaknya gue mabok, nih Wah, Dit Ada pikir angkut Enak banget perut aneh, Wan Ke belakang aja sana lah, kalau mau muntah Aduh Ben, anek keren nggak? Wah, boleh, Tuhan, kacamatanya Aneh mau juga dong, satu Ya, cuma bawa satu, Din Wah, semprul Aduh, nggak enak banget nih perut Jendelanya buka aja, ya Wah, jangan, Dit Ini bukan bis Tahan aja dulu kalau mual Aduh Emangnya masih lama ya, Wan 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 Li, dia tidur Li, dia tidur Malii, 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 Din Din, Din Itu Maling, Dit Hei, Boi Jangan kabur Kamu mau kemana, Din? Bang, bang, kiri, bang, kiri Tudu mau terbang Tidak, kiri, kiri Dibilang ini bukannya angkut Sini, Din Bantu tarik aja Ayo, Pak Aduh, Aduh Buset Parah bener lu, Bon, ngigonya Paketin orang aja Eh, acok banget lu, Bon, semalam ngigonya Emangnya gua ngigonya apaan, Din? Lu teriak-teriak maling Oh, gua ngimpi lagi ngeronda, Din Wan, ini masih jauh ya? Sebentar lagi sampai, kok Entah lihat aja tuh di jendela Kalau nggak percaya Sampai apanya? Cuma ada kurun pasir, Wan Hah? Kurun pasir? Emangnya kita di mana ini? Eh, iya ya Kita di mana nih, Wan? Selamat datang di kampung halaman, Ana Hahaha Yaudah, kalian tunggu bentar ya Ana mau ke kokpit dulu Ayo dong, cepet-cepet mendarat Perut udah nggak enak banget nih Kalem, Tid Katanya sebentar lagi sampai Sebentarnya Wan selalu terima Bisa berjam-jam, Din Ingat nggak lu? Kemarin katanya selalu nunggu sebentar aja Dia malah Waduh, 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 waduh Waduh, waduh, waduh Ada apa ini? Tolong Tolong nih pesawat Iya, kenapa nih? Mungkin pilotnya ngantuk kali, Din Hah? Kan pilotnya ada dua, Wan Pasti mereka gantian lah Aduh Yaudah yuk Kita tengok Eh, loh, Wan Wan, Wan, Emangnya ente bisa, Wan Tenang aja, Wan Ana udah belajar kemarin-kemarin Iya, Wan Ana percaya Tapi mendingan biar pilotnya aja yang pegang kendali Di sini yang pegang kendali Ana, Wan Kan dana yang gaji mereka Hahaha Oda Duduk aja sana yang anteng Dimana mau anteng? Kalau pesawat goyang-goyang gini Loh, loh, Wan, Wan Kenceng makin oleh ngada sih? Waduh Aduh Ini X sama segitiganya dimana ya? Hah? X sama segitiga? Emang ente latihannya pake apaan kemarin, Wan? PS5, Wan Waduh Gimana ini, Cid? Kenapa tanya aneh, Wan? Kan nanti yang jatohin pesawatnya Waduh Waduh Bandar tekor ini Tuh kan, Din Pasti kena sial ikut dia, Ma Justru Kita selamat karena bareng sama dia, Bon Wan Sutri kan susah matinya Hahaha Ya, tapi tetep aja, Din Kena getahnya Yaudah, yuk Kita lanjut perjalanan aja Ini kita lanjutnya jalan kaki ya, Tid Wan Ini kita jalan kaki Ante mikir dong, Tid Masa iya ada angkot lewat sini? Ya, gak usah ngegas juga kali Tadi Pak Noto yang nanya Oh, hahaha Iya, Pak Kita jalan kaki Masih jauh ya, Wan? Gak jauh-jauh amat kok Ayolah Lah, ini pilot N-nya gak padangi ikut, Wan? Biarin, Din Mereka ntar juga ada yang jumpet Biar disini menerim pesawat Ana Oh, ya udah dihioo Juuu Eh, hasta ahora en tu? Iya, kayaknya dia bawa ontak Kita mencetumpangan aja, yuk Wey, hati-hati sama orang asing Disini, gak boleh sembarangan sama orang asing Bisa jadi, mereka punya niat buruk sama kita Hah, masa si Wan? Iya, Din Wah, mereka cukup ribu, Umi Mereka panganut dewa kehancuran Mereka pasti datang mau nanggap kita Dan dijeblosin ke penjara bawah tanah Lalu, dijadikan mudak untuk bikin patung Waduh Kacau ini Eh, yang bener, Wan Waduh, gue jadi takut, Din Tenang pun Ada pakno Kita lawan aja lah Ente gak bakal bisa, Dit, ngelawan mereka Satu kali pukulan Ente bisa lumpuh seumur hidup Hah? Gimana dong nih? Ente aja, Din, sana maju Lah, kok jadi gini sih urusannya? Ini bos pun tanya Asyik Bos? Hahaha Ente ketakutan, ya, Wan Hahaha Wah, semprul Ente ngerjain kita, ya, Wan Biar seru, Din Hahaha Parah bener, ente, Wan Ente percaya, Ya, Dit Hahaha Yaudah, yuk Kita naik untuk Kita langsung lihat tempat bisnis aneh aja Nikmatin perjalanannya, Din Ente gak pernah lihat badang pasir, kan, dikomplek Iya, ya, Wan Wan, emangnya Ente bisnis apa, Wan, disini? Ya, cuma bisnis kecil-kecilan aja kok, Pak Bisnis kecil-kecilan bisa beli pesawat pribadi Ntar pokoknya Ana ajak juga deh lihat bisnis teman Ana Wah, boleh tuh Nah, sampai nih Ini dia usaha Ana Wih, pertambangan emas Mau lihat ke dalam gak? Boleh, Wan Ternyok Wih, pertambangan Bos? Oh iya Eh bos? Iya iya Bos? Ya hati-hati ya kerjanya Gimana? Udah puas belum melihat-lihatnya? Wah gila wan Hebat ente Dulu kirain aneh tuh ente punya tuyul Makanya kayak raya Punya tuyul pal ente botak? Emang si Uden botak wan Besok kita lihat bisnis temen aneh ya Terus hari ini kita nginep dimana wan? Kita nginep di hotel aja pak Asik hotel din Hmm bentar-bentar Kayaknya kalian harus beli baju deh buat besok Sekarang kita ke toko baju aja dulu ya Wah saya gak bawa uang wan Saya pak yang beliin Ayo ayo Mantap Nanti jemput lagi ya Gue kira disini cuma ada gurun pasir bon Ternyata kota disini keren juga ya Yaudah masuk Pilih deh baju kesukaan kalian Gaspi Woi 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 Alam dong Ah Noraan Naci Baju ini bagus gak ya Ah iya deh Coba pake ini Aduh tit Ente kalo milih baju yang mahalan dikit lah Itu mah murah Iya iya Pilih pilih lagi ah Pak No udah dapet baju yang cocok pak Belum nih bon Ehm Beli baju yang mana ya Wah Bajunya bagus-bagus banget Tadi bingung gua bon Oh iya Cuaca disini kan panas Kita cari baju yang adem-adem aja din Itu bagus tuh Yaudah Nanti temuin anak di hotel aja ya Ya malam-malam ajalah Biar sambil ngopi Waalaikumsalam Wan Kita udah nih milih bajunya Oh iya Baju tidurnya juga udah Loh Sama baju tidur juga Ya iyalah tit Kalian tuh mau tidur di hotel Bukan kos-kosan Oh Sana Pilih baju tidur dulu Iya iya wan Kita nungguin apa ini wan Tunggu di jemput lah Wah Kita ke hotel naik mobil lagi nih wan Ya masa mau naik unta disini tit Gimana sih ente Yaelah Kalo gue yang nanya kenapa ngegas mulu sih jawabnya Nah itu dia jemputannya Masih ada yang kosong burn Oh iya Hahaha Udah wan Jalan pak Oke sampai Loh disini wan hotelnya Iya Lah Tadi ngapain nungguin mobil Jalan kaki paling 10 detik sampai Ini hotel bagus banget ya Pengunjungnya juga rame Beberapa pajangannya Juga terbuat dari emas Wah Pasti mahal nih harga kamarnya Apa Mau pindah hotel aja wan Nyari yang murahan aja Gak usah pak Gak apa-apa Disini aja Eh tit Coba yang saya tanyain Harga satu kamarnya berapa per malam Oke wan Permisi mbak Saya mau tanya Harga untuk sewa satu kamar per malam berapa ya Kalo yang kelas standar 50 juta per malam Kalo deluxe 300 juta per malam Dan kelas pvip 1 miliar per malam Eh buset Mahal amat mbak Saya mah cuman kerja mas Yang bikin harganya kan bos saya Yaudah deh mbak Sebentar ya Wan Harganya mahal banget Yang biasa aja sampe 50 juta Kalo yang vvip tit Yang kelas vvip bisa buat beli mobil wan Ehm Gimana ya Yaudah deh yuk Pesan aja Tolong siapin satu kamar biasa Dan satu kamar vvip ya Siap bos Bos Ayyalah Emangnya kalian tadi pas masuk hotel Ngebaca tulisannya Ya terus kenapa itu nyuruh Ane nanya harga kamarnya tadi Biar and they taut it Kalo ngedep di hotel Ane mah Mahal Dulu Bon Eh kita mau ke lantai empat Bentar Wan Coba ke lantai tiga dulu Enam dulu Din Nggak ada apa-apa Bon Ke lantai enam Tidak ada Tau tau loh Din Ini jangan becet-becet mulu Kita tuh ke lantai empat Woy woy Jangan peremputan Ini mau lagi gue Naik turun gini Eh Ah And they berdua sih buat mainan Macet kan tuh liftnya Ah Lo sih Din Kejebak lima jam kan tuh di dalam lift Lo juga Bon Gara-garanya Nih Kamer kalian disini Ane mau nemuin temen Ane dulu ya Oke Wan Eh Pak No dari tadi gak banyak ngomong Pak Kenapa Pak Lagi sariawan ya Enggak Din Saya cuma bingung mau ngomong apa Abisnya Lihat Wan Sutri kayak raya banget Saya inget anak cucu saya di rumah Yang cuma hidup sederhana Hehehe Eh Pak No punya anak cewek gak? Hehehe Jangan dijawab Pak Pasti dia punya maksud jelek tuh Enak aja lo Bon Kalau ngomong Eh Ini gimana ya Cara matiin AC nya Dingin banget nih Iya sama Pak Dingin bener nih Enggak usah dimatiin Pak Diturunin aja tingkat dinginnya Gimana tuh Bon caranya Pakai remote Pak Remote nya mana Ah Dimana Din Lah Barang nanya gua Aku juga gak tau Bon Eh Ngomong-ngomong Ini kita tidur berempat Kasurnya cuma satu Lah Iya ya Udah Bon Cari dulu remote nya Ehm Dimana ya Yaudah deh Saya mau nyari tempat lain aja tidurnya Disini terlalu dingin Saya ikut deh Pak Gue juga mau nyari tempat lain aja deh Sama nih dingin banget Lagian lo ngapain Mau tidur pake baju begitu Wan Kirain gua Hawanya bakal panas Din Lah Terus gua sendirian dong nih Pana mau kemana Saya mau ke lobby aja Tidur disitu kayaknya hangat Ehm Gue tidur dimana ya yang enak Ah Tidur di lift aja deh Udah tengah malam gini mah Gak ada yang pake lift Di dalam lift juga hangat tadi tuh Eh Mereka pada kemana ya Dimana Ente bisa bantuin anak gak Loh Kok pada gak ada Pada kemana ini Uuuuuh Ayo Din Kok anda tidur di kolong gitu Wah Ah Ete gimana sih Wan Ini AC gak bisa dimatiin Karena gak ada remotenya Wah Iya Din Ana lupa ngasih remote AC Hahaha Terus yang lain pada kemana Waduh Udah pagi ya Eh Halo om Hehehe Aduh Semalam apaan tuh ya Aduh Pak Itu pak Tolong bawa keluar aja Oh ya Hei Bangun Ayo keluar Ini bukan tempat umum Gembel jangan tidur disini Loh Loh Hei Hei Saya bukan gembel Hah Sana keluar Wai Eh Bos Ada apa Pak No Saya dikira gembel Wan Wah Wah Parah Ento dipecat Hah Wah Jangan Wan Kasian Dia kan gak tau Ehm Yaudah deh Ngajari dipecat Kerjanya yang bener ya Iya bos Ah Serius loh Din Iya serius Ada apa lagi nih Ini Si Tito katanya Lihat arwah gentayangan Semalem Ya Namanya juga hotel Dit Pasti ada ajalah Arwah gentayangannya Yaudah Jangan pada kelaman Cepetan mandi Terus ganti baju Hari ini Kita mau main ke bisnis Kawan Ana Ana tunggu di atas ya Oke Oke Wan Tumpukan bebatu Wan Tersusun Raffi Ehm Ayo Wan Udah siap nih Loh Perasaan Ana Gak nyawa badut Maksudnya Lah ini badut dari mana Iya iya Kenapa Kita kumpulnya Di atas gini Wan Karena Kita berangkatnya Naik helikopter Pak Hah Naik kendaraan darat Ajalah Wan Aneh mual-mual Kalau naik transportasi udara Yaudah Ente naik kasih sepeda Naik sepeda sendirian Mau gak Kita mah Naik helikopter aja Yaelah Iya dah Ayo naik Pilotnya mana Wan Anak lah Wan pilotnya Hah Emangnya ente bisa Ngendalai helikopter Wan Ya bisa lah Emangnya si Tito Misalnya bawa angkot Hah Gue lagi aja dah Waduh Tenang pun Kita pasti selamat Kalau berasal sama Wan Sutri mah Hehehe Selamat mah selamat Bin Tapi bonyok mah tetap Aduh Kacau ini mah Tenang aja lah Gak pada percayaan banget Sama Ana Hehehe Lancar kok ini Bon Lah Iya nih Kemarin Ton naik pesawat Ugal-ugalan ya Kalau helikopter ma Ana jago Bon Nah Gini dong Kan enak Gue gak nyangka Ternyata Wan Sutri juga bisa baik begini ya Bon Iya Din Gila sih kali ini Dia pasti keluar duit banyak banget Bener tuh Biasanya 2 ribu aja pelit banget Tapi kali ini Jangankan 2 ribu Dia pasti udah keluar duit ratusan juta Makanya Jangan memandang orang sebelah mata Siapa tau Dari dulu dia itu sengaja disirpen duitnya Buat ngajak kita jalan-jalan Bener juga tuh Pak No Hehehe Eh Patawan Sutri Bisnis temannya tuh lebih hebat dari bisnisnya Kira-kira bisnis apa ya Ternyata 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 Tumpukan berbatuan Tersusun rapi Wah Kayaknya ini tempatnya Ayo Kita sampai Loh Sampai Wan Apa Jangan-jangan Wan Sutri emang mau ke piramid ya Iya pak Si temen Ana ada disitu Wah Asik nih Dari duluan ya penasaran banget sama itu tempat Yaudah Pakai parasutnya Hah Parasut Iya parasut Kenapa kita pakai parasut Ya kita turun Bon Udah sampai Oh Kenapa gak helikopternya aja turunin Ana gak tau caranya Bon Cuma tau caranya terbanginnya doang Hahaha Waduh Parah bener ente Wan Lah terus ini helikopternya gimana Biarin aja pak Gampang Bisa beli lagi nanti Terus parasutnya mana Ayo gak liat Apa tit Ana udah pakai parasut Ya maksudnya buat kita Oh Hahaha Itu tit Di belakang Loh Cuman ada dua Yaudah barengan Ente udah gila Wan Hah Ana duluan dah Woy Woy Pan Pan Waduh Gimana dong nih Yaudah Gue pakai satu Pak Ana ikut saya pak Pegangan Oke Din Lo aja Bon yang pakai Lo kan pernah turun payung tuh Yaudah deh yuk Woy tit Lo yang bener dong Ya lo juga yang bener dong Jangan goyang-goyang gini Ya ini gara-gara lo Hahaha Eh Pan sutri mana Ah Minggir banget Minggir Ah Waaaa Kenapa tit Aduh Enak banget pak Perut saya Tumpukan bebatuan Tersusun rapi Matahari bersinar Dikelilingi pasir Perasaan Ana perhatiin Ente dari tadi Ngomong gitu terus Dewan Eh Hahaha Itu puisi Bon Terus kita kemana nih Hmm Ya kita masuk Bon Masuk ke dalam piramid Ya ii Kayaknya Bener ini tempatnya Ngomong-ngomong Bisnis temen Ente apaan Wan Bisnis temen Ana mah Pengoboran minyak Lebih gila Dari bisnis Ana Hasilnya juga Lebih gede Wah Ternyata ada juga ya Orang yang lebih kaya dari Ente Hehehe Pak Iya tit Dia mah Pulau juga dibeli Wah Jadi penasaran Anewan Pengen liat Nah Masalahnya tuh Dia pindah tempat Kalau ngebor minyak Makanya nih Ana ditelepon Katanya sekarang lagi ngebor Di dalam sini Bantuin cari deh ya Eh Din Masa sih ngebor minyak Di dalam sini Pak Kenapa emang Bon Ya Gak masuk akal aja gitu Din Hahaha Lu ngomong gak masuk akal Kok di warganet Live sih Oh iya Kita udah pernah bahas ya Din Hahaha Ada apa Wan Anggap pak Ini lagi liat Artifak-artifak kuno Bagus-bagus Eh Kalian gak pengen Liat-liat dulu ya pak Mumpung lagi di sini Sana Liat-liat aja dulu Wah Iya Kapan lagi bisa liat Bangunan ini secara langsung Aduh Lagi-lagi gak bawa HP Bagus padahal nih ukirannya Ini pasti sejarah-sejarah Peninggalan zaman dulu Kira-kira berapa nih umurnya ya Kalau melihat dari bentuknya sih Kayaknya lebih dari seribu tahun yang lalu Din Ah Ukiran ini kok Kayak orang lagi pada perang ya Ehm Mungkin Itu sejarah peperangan di masa lalu Bon Ada apa Wan Abur Ya elah Kemana-mana ketemu setan mulu sih Kabur Bon Ente ngapain tadi Wan Gak ngapa-ngapain Din Cuma nyentuh peti doang dikit Gak tau hidup tuh hantu Aduh Setannya masih ngejar gak Din Masih Din Eh Pak Anu sama Bono kemana Tadi Udin larinya kemana ya Pak Saya juga gak liat Bon Wah Kita kepeser lagi dong kayak di gunung Eh Setannya udah gak ngejar Bon Tadi setan apaan ya Pak Kayaknya Itu salah satu mumi Waduh Kacau nih Wan Sutri Wah Mereka berjalan kemana sih Ayo kita cari Din Kita ke sebelah sana aja ya Waduh Jangan Wan Kita balik arah aja Mereka juga pasti lari Din Disini tuh banyak jalur Dan mereka pasti pakai jalur lain Nanti juga ketemu di depan Ah Masa sih Oh iya Ana ada petanya kok Mana liat Eh Itu Udah apalah Ana Din Ayo Maju jalan Din Wan Pak Mau pakai puisi gitu Puisi apa tuh Bon Gimana ya Tumpukan bebatuan Tersusun rapi Matahari bersinar Dikelilingin pasir Ya gitu-gitulah Pak Puisi Ehm Gelap di bawah kaki Tidak ada bola api Pasukan penghuni bumi Hidup tapi mati Berdiri menyentuh langit Sumber kehidupan dalam kegelapan Terang mengitip gelap Kekayaan tersembunyi di depan mata Kode itu Cuma bisa ente pecahin Kalau ente udah sampai lokasinya Yang jelas Tempat itu Ada di tengah-tengah gurun Di bagian timur Ini Ane punya buku panduannya Pakai buku ini dengan baik Dan ingat Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah Gelap di bawah kaki Tidak ada bola api Apaan ya maksudnya Apaan Wan Gak apa-apa Din Eh itu dia Pak Nang di depan Pak Nang Kemana nih orang Kata si bos Gua disuruh nyari petanya Tapi dimana ya Bang Lagi ngapain Eh Hehehe Enggak Ini Biasa Lagi iseng aja Eh Lu anak mana Saya tukang kebun di rumah ini Oh Anak baru ya disini Iya Bang Terus Bos lu kemana sekarang Enggak tahu Bang Gak tahu Bang Tadi pagi tuh saya denger Si bos telponan sama temennya Ayah Ini anak mau berangkat kesana Yaudah deh kalau gitu Anak tunggu Tapi beneran dibantu nih ya Ya enteng dateng aja dulu kesini Oke oke Jangan lupa bawa petanya Ya pasti nabawalah petanya Sekalian anak mau nengok kampung halaman nih Hahaha Kampung halaman ya Emangnya dimana kampung halaman dia Bos Dimana Kabar buruk bos Ada apa emangnya Kemarin Ternyata dia udah pergi bawa peta itu Itu bukan kabar buruk Tapi kabar bagus Jadi Kita gak perlu repot-repot nyari tempatnya Kita cukup nyari keberadaan mereka Dan ikuti mereka Saat mereka hampir sampai lokasi Kita sergap Wah Iya juga bos Sekarang Tugas lu Cari ahli ilmu hitam Konon katanya Ada sebuah buku berisi mantra Yang bisa membuka gerbang menuju harta tersebut Siap bos Yang lain bersiap Kita akan segera berangkat ke timur tengah dalam waktu dekat Loh Ente siapa? Gue gak mau bertele-tele Serahin bukunya Buku? Buku apa? Gak usah pura-pura gak tau Cepat Serahin bukunya Wah Pasti ente bawa buku sesuatu ya Wan Eh itu cuma buku kamus bahasa Inggris kotit Sekali lagi nih gue bilang Atau gue bakal pake cara kasar Tongil amat lu mau pake cara kasar Sendirian aja belaku lu Eh Din Terus yang di belakang kita ini siapa ya? Loh kok banyak ya? Hehehe Kabur Din Kejar Wan Kayaknya ada orang disana Masa sih? Ayo kita kejar pak Hei tunggu Siapa itu? Kemana dia tadi? Lihat Itu dia disana Ayo kita kejar Ayo pak Wan Ente bawa buku apaan sih? Udah Wan Selain aja Daripada kita Kita kejar begini Iya nih Wan Ah Dah Fit Udah Wan Relain aja Yang penting kita selamat Waduh Ayo Wan Pergi Ah Enggak Enggak Udah lah Biarin aja Wan Ah Kelamaan Aduh Din Jangan Din Buku Ana Bos Cuma ada bukunya Hah? Enggak ada petanya Enggak bos Enggak apa-apa Dengan buku ini Kita pasti bisa tahu Dimana letak harta tersebut Mana paranormal kita Nah Ini pak Waktunya membuka gerbang Menuju harta karun Sini bukunya Dimana persyaratannya Hei Bola sini Sebelak Roti Kopi Rokok Sama duit Dua ribunya Itu pak Oke Waktunya saya melakukan ritual Wah Wah Kita kehilangan jejak pak Pak Ternyata dia hantu ya Sepertinya Dia kayak mau nunjukin arah sama kita Bon Tapi Kalau nanti kita disesatkan gimana pak Gak ada pilihan lain bon Ayo ikuti dia Yaudah deh yuk Bon bon Dia masuk kesini bon Ini lorong apaan ya Lobangnya kecil banget Mungkin ini jalan rahasia Ayo masuk Gimana pak Udah bisa dimulai belum Oh iya Hahaha Duh Gimana sih ini pak tua Yaudah Kalian ngumpet dulu Saya hitung sampai 10 Kenapa harus ngumpet pak Saya mau main petak umpet aja Loh Kita mau main petak umpet kan Eh Kita mau ritual pak Eh iya Aduh Maaf Saya lupa Hahaha Ini siapa sih yang nyari dukun begini Jadi gak yakin gua Hmm Wah ada gempa Waduh Gimana ini pak Mana sempit banget lagi nih jalur Kita bisa mati tertimun bebatuan nih Ayo Cepetan aja bon Waaaa Aduh Kita jatuh kemana ini Eh 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 Loh loh Kok gempa Woy One Hit Bangun Ada gempa Loh Loh Wada Waduh 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 Udah selesai Udah beneran Iya udah Terus Kenapa gerbangnya gak terbuka Disini kan gak ada gerbang Ya jadi Kita harus cari dulu gerbangnya Lah, ngomong kayak dari tadi, Pak. Kalau tahu harus cari gerbangnya dulu, ya baca mantra-nya nanti aja. Aduh, ayo semua, kita cari gerbangnya. Ah, udah berhenti. Ah, ini gara-gara ENT sih, Din, dikasihin bukunya. Loh, kok gara-gara aneh, Wan? Bukannya gara-gara ENT nih, kita jadi dikejar-kejar mereka. Ah, ENT, Ma, bisanya nyalahin orang. Jangan ada ENT, Wan, yang sering nyalahin orang. Eh, Din, itu apaan, ya? Nggak tahu, Tit. Coba ambil. Hmm, ini apa ya? Hohohohohoho, terima kasih telah membebaskanku. Sebagai balas budi, aku akan kabulkan tiga permintaan kalian. Oh, ini Jin yang kayak di film-film, yang bisa ngabulin permintaan kita. Asik, Ana mau. Bentar duluan, Ana duluan. Kan Ana yang nemu. Oh, gitu ya? Iyalah, kan ada tiga permintaan tuh. Pas deh, satu-satu. Yaudah, Ana yang waras ngalah aja dah. Entai duluan, Sana. Ingat, Dit, kita harus selamat dari sini. Sebutin permintaan yang bisa bikin kita selamat aja. Oke, Din. Apa ya? Hmm, oh iya. Gue pengen ditunjukin jalan keluar. Baiklah, nanti kamu naik lagi ke atas sana. Terus ambil kiri, lurus, ambil kiri. Lalu kanan, lalu kiri. Dan lurus, sampai ketemu lurung kecil. Masuk terus ke bawah, lurung kiri, kanan, terus kiri lagi. Naik dikit, pilih lurung nomor tiga. Terus tetap menaik. Terus ambil kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri. Lurus, keluar deh. Oke, permintaan pertama selesai. Sebutkan permintaan kedua. Apaan? Masa gitu nunjukinnya? Ya nggak apal juga lah kalau kayak gitu nggak setahunya. Kan tadi mintanya tunjukin jalan keluar. Waduh, parah nih, Jin. Udah, Dit, gantianlah. Lu nggak bener nyebutin permintaannya. Giliran kuat deh. Eh, kita harus keluar dari sini. Kita butuh seseorang yang pantai memecahkan misteri. Ya, 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 ya. Saya mau Pak Noh ada di sini. Oke. Oh, Pak Noh. Pak, lah. Pak Noh hilang kemana? Loh, saya di mana ini? Nah, tinggal permintaan terakhir. Halo, Pak. Eh, Din. Bono di mana, Pak? Tadi saya sama Bono lagi dikejar-kejar sama hantu. Lah, kok tau-tau saya ada di sini? Wah, harusnya lu mintanya Bono juga ada di sini, Din. Aduh, iya. Gua lupa. Alah, alesan ente, Din. Ngomong aja ente sentimen sama Bono. Udah-udah, giliran Ana. Wah, Jin. Ana pengen permintaannya ditambah jadi tiga. Ya, mana bisa. Ya, bisa lah. Loh, malah ngatur. Loh, ente, Jin apa bukan? Ya, iyalah. Yaudah, kabulin dong. Tapi nggak begitu mintanya. Suka-suka Ana lah. Ana yang punya permintaan kok. Ini orang kau lebih parah sih dari Jin. Yaudah, saya jadiin dua permintaan lagi. Ehm, gimana kalau lima? Lu nego apa aja keribu? Loh, ente aja nego. Ya, Ana nego lagi lah. Yaudah, yaudah, yaudah. Saya kasih tiga permintaan lagi. Dua aja dah. Ana kasihan sama ente. Hahaha. Ah, dua ribu tahun jadi Jin. Baru kali ini nemuin orang macam begini. Oke deh. Ana minta nasi goreng. Oke. Tinggal permintaan terakhir. Loh, gimana sih Wan? Malah minta nasi goreng. Ketauan keadaan lagi genting begini. Kalau dia bisa ngabulin permintaan, kenapa gak minta keluar aja dari sini? Wah, iya, iya. Ah, ente kenapa gak kepikiran kesitu, Tit? Mending aneh lah minta jalan keluar. Daripada ente malah mendingin perut. Permintaan terakhir Pak Noah. Jadi nyebutin kalau gitu. Oke deh. Saya minta bawa kami semua ke... Pantu! Oke. Permintaan dikabulkan. Nah, lu. Kabar! Wah, ada juga tuh di depan. Dia kayaknya momi baik. Menunjukin arah ke kita. Ayo, ayo. Kita ikuti dia aja. Saya ngikut Pak Noah deh. Ah, gara-gara pertanyaan gak ada. Jadi susah nih nyarinya. Wah, ada apa? Hah? Wah, sial. Jangan-jangan yang dibaca tadi mantra buat bangkitin para mumi. Ah, aki-aki dari mana sih tuh? Aduh, campel ada larian gini. Wah, hey. Sana pergi. Gue gak ada urusan sama lu. Hah, bodoh lah. Aduh. Gue kehilangan jejak si mumi itu. Gue kemana lagi nih ya? Ah, coba kesitu aja deh. Eh, ada kolam tuh kayaknya. Enak gak ya airnya? Aus juga nih gue. Waduh, gempa lagi. Tolong. Eh, apaan tuh? Apa itu? Wah, dia muncul lagi. Kemana tuh Pak Muminya? Dia sering hilang gitu, Din. Aduh, kemana ya? Wah, kalau gini caranya, kita gak bakalan bisa lolos. Oh iya, kodenya. Pasti kodenya bisa bawa kita lolos juga. Aduh, apa nih ya maksud kode berikutnya? Gelap di bawah kaki, tiada bola api. Ehm, kayaknya maksudnya di dalam sini gelap dan gak keliatan matahari. Oke, selanjutnya. Pasukan penghuni bumi hidup tapi mati. Ah, ini pasti maksudnya para mumi. Yoi, ente memang pintar, man. Hahaha. Berdiri menyentuh langit. Aduh, apaan ini maksudnya ya? Ehm, sumber kehidupan dalam kegelapan? Aduh, apa lagi nih? Sumber kehidupan. Aduh, bingung. Terang mengintip gelap. Ehm, aduh. Ana ngebleng. Coba ah, Ana pikir-pikir deh apa yang disampaikan kawan Ana. Pokoknya, ente harus ingat nih tempat-tempat terlarang di sana. Jangan sampai ente masuk ke lorong yang ada lambang ular kobranya karena ada siluman ular besar di sana. Kita ke sana aja yuk. Ayo, ti. Ayo, ti. Jangan ke sana. Waduh, apaan itu ular gede banget? Ah, ente sitit. Waaaaa. Ehm, apa ya? Jangan lewatin jembatan kuning karena banyak makhluk aneh yang akan menyerang. Eh, lihat. Ada jembatan. Ayo, coba lewat sana. Wai, wai, izin. Jangan. Wah, makhluk apa lagi nih? Aduh, kok parah banget sih di sini hantu-hantunya. Wah, kacau. Udah, ayo. Ikutin saya aja. Kita ke sana. Cepat. Stop, stop, stop. Aduh, di sini banyak tempat dan hal-hal yang dilarang, Din. Jangan asal lewat. Ya, mana aneh tau, Wan. Kita dalam keadaan terbesar. Emang apa aja, Wan, yang dilarang di sini? Bentar, Pak. Ana inget-inget lagi. Jangan menyutuh tembok dengan ukiran Mumi. Itu juga bisa membangkitkannya. Aduh, capek gue. Eh, Tit. Jangan nyender ke tembok itu. Itu juga dilarang. Tuh, kan dibilangnya gak percayaan sih, Ente. Ah, Ente ngomongnya telat muluan. Jangan ganjil saat sedang lari bersama-sama. Ah, kita gak ganjil. Aman deh kalau gitu. Tapi kalau ada yang kepalanya botak, mereka akan mengejar terus. Karena mereka pikir itu adalah sesembahan bagi mereka. Hoi, Din. Pala Ente tutupin, Din. Apaan sih, Wan? Jelas banget, Ente. Tempat macam apa sih ini sebenarnya? Apaan? Ngomong apaan sih, Lu? Disini aja. Oke, oke deh. Sebenarnya bisnis temen Ente apaan sih, Wan? Kayaknya temen Ente gak punya bisnis di dalam sini, ya. Ente pasti bohong, nih. Sebenarnya Ente mau ngapain, Wan, ngajak kita ke sini. Aduh, ntar aja dah ceritanya. Ah, kita butuh alasan. Kenapa kita bisa ada di sini? Oke deh, Ana ngaku. Sebenarnya bisnis temen Ana tuh wahana misteri, Din. Rumah hantu. Ya, begini nih hiburannya. Malah semacam apa tuh? Memasuk akal banget. Yaudah, bentar. Ana mikir dulu nih caranya keluar. Aduh, Ana malah jadi pusing nih ah. Sompret. Dan yang terakhir, jangan mengatakan kata sompret. Karena semua mumi dan hantu-hantu lain akan langsung tahu keberadaan Ente. Eh! Pak No, itu apa lagi, Pak? Kayaknya dia rajanya di sini, Wan. Aduh, kalau hantunya sebanyak ini, gue pasrah deh. Memem, 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 memem. Hei, lihat. Itu dia muncul lagi. Ayo cepat, kita ikuti dia. Woy! Wah, itu Pono tuh? Kalian dari mana aja sih? Kita dikejar-kejar banyak hantu, Bon. Ya, sama. Lihat, lihat. Dia menunjukkan jalan keluar. Syukur deh, kita bisa selamat. Ayo cepat, kalian keluar duluan. Apa ini yang dimaksud dari kode terang mengitip gelap ya? Tapi, kode-kode sebelumnya belum terpecahkan. Ah, mau do'ah. Yang penting udah mau sampai. Hahaha. Ayo cepat, kita keluar. Hei, terima kasih ya. Sudah bantu kami untuk keluar. Mim, 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 mim. Hei! Waduh! Parjo! Parjo? Oh, ternyata Parjo kawannya Pak No tuh si dukun itu. Jok! Pak, udah Pak, jangan kesana lagi. Bahaya Pak, jangan kesana. Enggak, enggak. Saya harus selamatkan Parjo. Pak, di dalam sana banyak makhluk-makhluk aneh, Pak. Kita juga harus selamatkan diri. Tidak! Terima kasih. Pak RT, Pak RT. Hei, hei, ada apa, Cup? Itu, Pak. Ada orang aneh. Ngamuk keliling komplek. Waduh! Ayo, ayo. Coba kita samperin, Cup. Hei, ada apa ini? Mapla, kampla, plua. Waduh! Saya enggak paham. Hei, hei, hei. Lupla, kampla, mapla. Ini ngomong apa ini ya? Haa, pluh! Haa, pluh, kampluh! Aduh, aus banget nih. Iya, Bon. Mana sejauh mata memandang, cuma ada gurun pasir lagi. Kita bisa mati karena dehidrasi nih. Kasian ya, Pak No. Ya, mau gimana lagi, Din? Pilihannya cuma dua. Keluar ke sini, atau balik ke dalam sana. Kok enggak ada ya harta karunnya? Aduh! Tekor nih, Bandar. Mana udah keluar duit banyak lagi. Aduh, 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 aduh. Loh, kenyata ente ke sini nyari harta karun, Wan. Aduh, aduh. Wah, parah ente, Wan. Enggak jujur sama kita-kita. Loh, kok ente marah-marah ke Anetit? Udah naik pesawat gratis, numpang tidur di hotel Anang enggak bayar. Jembelin baju lagi. Sini, balikin tit bajunya. Lah? Emang enak, tekor banyak. Makanya, yang jujur jadi orang Wan. Ente juga, Wan. Din, sini balikin bajunya. Syukurin. Eh, Pak No. Ah, ente, Siwan. Maplah, kamplah-plah-pluah. Woi, apa-apaan nih? Wah, eh, eh. Aplu, kamplah, ngapain lo datang ke sini? Hei, hei. Ada apa ini? Ini, orang-orang primitif pada datang ke sini. Mau ngapain coba? Eh, 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 eh. Aplu, plah-pluah. Mereka enak gak sih darahnya? Wey, ha-ha-ha-ha-ha. Apa kabar? Blah, Aplu. Aduh, pake bahasa Indonesia yang baik dan benar dong. Gua isep aja darahnya ya. Woi, jangan. Oh iya, gua tau. Tukang kebunnya Sutrisno bisa bahasa mereka. Ayo, gua antar aja ke sana. Gua ikut. Kalau mereka cari masalah, gua isep darahnya. Wan, Toba yang terceritain. Sebenernya apa maksud ente kesini? Iya, Wan. Liat tuh. Gara-gara ente, Pak Noh jadi begitu. Sebenernya, gini ceritanya. Eh, ada apa nih bang? Ini, dia dateng-dateng marah-marah. Lu kan tau bahasa mereka tuh. Coba deh tanyain kenapa. Eh, kaplak lauplaplu. Kupla cawap luakampla. Eh, apa? Kenapa? Kalian masih ingat, waktu Fonda nyelamatin kita dari suku pedalaman di gunung? Oh, iya. Kenapa tuh, Wan? Aduh, ini buah-buahan pada diunfetin kemana sih? Ah, gak ada apa-apa disini, Wan. Eh, lah, ada jagung nih. Sikat aja lah, daripada gak ada. Hah? Apa ini? Ehm... Ayo, Wan, cepet kabur. Keburu mereka balik. Oh, iya, 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 iya. Feta ini mirip kayak yang pernah diceritain teman anak. Ehm... Boy Wan, cepetan. Malah bengong. Iya, tit, iya. Ah, sikat aja lah. Parah bener tuh, Sutrisno. Main ambil aja peta punya orang. Otak maling juga dia ternyata. Nah, gimana kalau kita naik kapal gua ini buat nusul dia? Caplah. Pelau pelatang pelat 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 pelat. Katanya, ayo cepet sebelum terlambat. Yaudah, yuk. Eh, Dracula, lu ikut gak? Gua ikut. Gua gak tau, kenapa firasat gua ngerasa, ada hal yang menggiring gua harus ikut kalian. Gua ngerasa, peta yang dibicarain tadi gak asing. Ayolah, naik. Berminggu-minggu, Aina nyari arti dari kode-kode yang ada di peta itu. Sampai akhirnya, Aina berhasil menerjemahin kata-katanya. Setelah itu, Aina ngehumbungin deh kawan Aina yang tau sejarah tentang peta tersebut. Itulah alasannya kenapa Aina ajak kalian kesini. Emang apa urusannya sama kita? Sampai diajak begini. Iya, iya. Kalau alasannya ngajak kita kesini buat nyari harta karun, harusnya Aina gak nutup-nutupin, Wan, dari kita. Mungkin, maksud Wan Sutri ngajak kita tuh buat jaga-jaga. Takut terjadi sesuatu sama dia. Nah, betul tuh, Din. Hahaha. Wah, parah bener entewan. Ah, siap. Siapin kendaraan. Gua udah tinggalin pelacak di mereka. Kita bakal ngejar mereka. Ayo. Kupla maupla, kamplu tapluah. Ya, kira-kira begitulah. Sedikit sejarah yang dia tahu dari nenek moyangnya. Eh, kalian kenapa? Ternyata benar firasat gua. Ini semua tentang perang itu. Lu juga tahu tentang perang itu. Perang apa ya? Ada yang bisa jelasin? Yaudah, sekarang ente ceritain deh sejarah apa yang dikasih tahu sama temen ente. Kita udah terlanjut terlibat nih. Jadi kita juga harus denger, Dom. Iya, Din. Jadi gini. Lu masih inget gak waktu lu ceritain rumah tua yang pernah mau gua jual? Apa maksud bos ingin menempat di rumah ini sebagai markas anak gua dan sekutu-sekutu, bos? Oh, enggak. Gua cuma pengen cari uang rokok. Gua bakal menjualnya. Gua bakal ceritain secara lengkap cerita itu. Jadi, sekitar seribu tahun yang lalu telah terjadi peperangan besar. Peperangan tersebut disebabkan oleh seorang raja gila yang berambisi menguasai dunia. Raja itu memiliki sebuah peta harta karun yang konon tak ternilai harganya. Dia mendapatkan peta tersebut setelah menginvasi ke beberapa belahan dunia. Namun, hal tersebut diketahui oleh para bangsa penyihir. Lalu penyihir pun berkumpul untuk menyerang si raja gila tersebut. Kita bersama-sama berangkat untuk menyerang raja itu. Di tengah perjalanan, gua mengendap-endap kembali dan gua ngajar semua keluarga gua pulang. Lalu bersembunyi di sebuah kastil untuk menghindari peperangan itu. Jadi dulu om ini bangsa penyihir ya? Ya, begitulah. Wah, kalau gitu, kenapa nggak pakai ilmu sihir om aja? Biar kita semua langsung sampai di sana. Ehm, gua itu... Panggacut! Dia menggunakan semua kekuatan sihirnya untuk tetap hidup di dalam kastil itu. Akhirnya, mereka pun hidup abadi menjadi Dracula. Sebagai balasannya, mereka tidak lagi bisa menggunakan ilmu sihirnya. Faria penyihir berhasil mengalahkan pasukan si raja gila. Sang raja pun marah besar. Dan dengan buku kuno yang dilempar Tito kemarin, si raja membangkitkan para mumi untuk membantunya. Kemudian, peperangan antara mumi dan penyihir pun terjadi. Hal itu dimanfaatkan oleh faria bajak laut untuk mencuri peta harta karun itu. Ya, sebenarnya kita nggak ada maksud buat mencuri peta itu. Tapi, kapten bilang, kalau kita nggak bisa dapetin peta itu, maka raja gila bakal mengecawakan dunia. Kapten ngajak gua buat mimpin, karena dulu gua ahli strategi. Tapi gua nolak, karena gua trauma. Udah terlalu banyak melihat pembantaian. Akhirnya, kapten dan teman-teman gua yang lain berangkat tanpa gua. Dan gua justru pergi ke tengah laut untuk menjauhi peperangan. Para bajak laut berhasil mencuri peta tersebut. Namun, si raja gila mengetahuinya dan langsung memberitahkan semua mumi untuk mengejar para bajak laut. Sebelum para bajak laut sampai ke kapal-kapal mereka, mumi-mumi itu pun datang. Para penyihir yang juga menyadari keberadaan peta itu pun ikut datang untuk kembali melakukan perlawanan terhadap pasukan mumi yang dibangkitkan si raja gila. Akhirnya, peperangan terbesar terjadi di sebuah lembah yang kini dikenal dengan Lembah Kematian. Di sanalah semua teman-teman gua dibantai. Kalau mengingat semua hal itu, haaah, gua ngerasa kayak pecundang. Iya, gua juga ngerasain hal yang sama. Bahkan, gua nggak tahu apa yang terjadi sama penyihir yang lainnya. Tapi yang gua dengar, ada seorang penyihir yang tersisa. Penyihir tersebut adalah satu-satunya yang hidup setelah para mumi juga berhasil membatai penyihir lainnya. Dengan kekuatan yang tersisa, penyihir itu mencoba untuk menyegil para mumi itu dengan mantra dari buku kuno yang berhasil ia rebut dari raja gila. Para mumi pun kembali tersegel. Salah satunya itu, si penyihir dengan sisa kekuatannya menyembunyikan buku itu. Sang raja gila yang frustasi membunuh penyihir terakhir itu. Meski para mumi tersegel, namun si raja tetap terawa lebar karena ia melihat semua musuhnya mati. Kemudian, ia memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk segera membawa petanya kepadanya. Namun, hal tak terduga terjadi. Datanglah para suku pedalaman yang merebut peta tersebut. Ketua mereka pun membunuh si raja gila. Mereka dikenal dengan suku kupla. Dia bilang, dulu ketua suku di masa perang itu melakukan ini semua untuk mengamankan peta itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Dari masa ke masa, peta itu dijaga oleh generasi-generasi berikutnya. Sekarang, mereka harus merebut kembali peta tersebut. Karena... Ente sih, Wan. Gara-gara-gara-nya. Coba petanya jangan dicuri. Pasti kita nggak kena masalah kayak begini, nih. Coba lihat. Mana petanya, Wan? Nih, Ana udah berhasil percayai beberapa teka-tekinya. Tapi nggak semua. Yaudah yuk, sambil jalan. Eh, iya, Pak. Kayaknya, kita memang udah ditakdirin buat kembali terlibat dalam masalah yang sama seperti dulu. Iya. Ini memang waktunya kita menyelesaikan urusan kita. Membayar semua hutang masa lalu. Menjadi seorang pemberani. Lihat. Kita sampai. Kita berhenti di sini. Ini tempat apa, ya? Serem banget kayaknya. Inilah lembah kematian. Di sinilah. Semua teman-teman gua dibantai. Ayo. Kaplah, 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 Kaplah. Katanya, gimana cara kita nyari mereka? Tenang. Gua bisa pakai penciuman gua buat ngacak keberadaan dia. Oke lah. O-T-W. Ini bos pesanannya. Bagus. Saatnya pembantayan. Tumpukan babatuan tersusun rapi. Matahari bersinar dikelilingi pasir. Nah, udah jelas itu artinya piramida itu. Lalu, gelap di bawah kaki jadi bola afi. Pasukan penghuni bumi hidup tapi mati. Nah, anak mulai bingung tuh. Gelap di bawah kaki, tiada bola api. Mungkin maksudnya ketika kita ada di dalam piramida, nggak ada cahaya matahari di dalam sana. Wah, iya, tit. Cintar juga, ente. Kadang-kadang. Dan pasukan penghuni bumi hidup tapi mati, artinya bisa jadi para bumi yang hidup kembali dari kematian. Wah, bener tuh. Pasti itu maksudnya. Tapi mereka tetap mati kan ya? Iya, tit. Mereka hidup tapi ya mati. Hidup apa mati? Ya, mati sih. Ah, nggak jelas amat, ente, din. Nah, udah. Apaan baik selanjutnya, Wan? Oh, iya. Eh, berdiri menyentuh langit sumber kehidupan dalam kegelapan. Eh, kayaknya anak-anak tahu tuh. Apa tuh, Lihat, tempat apa itu? Wah, ayo, coba kita kesana. Din, kok gue ingat waktu kita muncak ya? Situasi ini persis, kayak kita pas lihat kawah. Iya, tit. Indah banget ya. Ini tempat apa ya? Kenapa seolah-olah gue ngerasa ada di ujung dunia ya? Kayaknya ini patah Morgana. Ini nyata. Sepertinya belum pernah ada yang menginjak tempat ini. Oh, iya, Bun. Lanjut ke teki yang tadi. Oh, iya. Berdiri menyentuh langit ya? Mungkin maksudnya sebuah terowongan kecil yang gue lewatin. Soalnya benar-benar sempit. Kepala gue sama menyentuh langit-langit terowongan itu. Terus sumber kehidupan dalam kegelapan kayaknya sebuah kolam yang gue temuin di dalam piramida itu, Din. Benar juga ya. Eh, masih ada terusannya, Wan? Masih, Din. Terang mengitip gelap kekayaan tersembunyi di depan mata. Nah, terang mengitip gelap ini kayaknya pintu keluar kita kemarin. Kalau gitu, harusnya setelah itu tinggal keadaan terakhir, yaitu kekayaan tersembunyi di depan mata. Itu dia, Din. Anak bingung. Di mana harta karunnya ya? Harusnya kan ada di depan mata. Tapi Anak enggak menemukanmu tuh. Ini dia harta karunnya ada di depan mata kita. Lihatlah betapa indahnya tempat ini seperti surga dunia. Air yang jernih, udara yang segar, dan kita bisa melihat dunia dari atas sini. Kadang, semua orang terlalu fokus mengecar harta karun berupa materi. Tanpa mereka sadari, inilah harta yang tak ternilai harganya. Tanah yang dimimpikan semua orang. Makanya, kenapa si Raja Gila itu mengecar tempat ini? Sepertinya, awal kehidupan berasal dari sini. Benar, Pak. Tempat ini benar-benar menenangkan jiwa. Di mana kalau kita nginep dulu di sini, Din? Kayaknya ada buah-buahan juga di sini. Wah, boleh tuh pun. Andai punya banyak waktu, saya pun pengen bisa nginep di sini. Tapi, kayaknya saya harus kembali untuk menyelamatkan Parjo. Dan kita juga harus kembali menyegil para momi. Kita harus cari caranya. Iya juga sih. Gimana dong, Niwan? Bentar, bentar. Eh, ada sinyal ternyata di sini. Halo? Ah, iya, iya. Tolong jemput aneh ya sekarang juga. Hah? Sherlock? Ah, oke, oke. Yaudah cepetan ya. Gimana, Wan? Aman, Wan. Aduh, lama banget sih ente. Maaf, bos. Potong gaji ah. Aduh, ayo naik. Aduh, apaan tuh? Aduh, kita diserang, Bon. Gimana dong, Ya, serang balik, Dit. Pakai apa, Wan? Ya, tembakan lah. Emangnya yang dia punya? Punya dong. Ambil tuh di bawah kursi. Hehehe, mantap, Bon. Kita reuni ya, nih. Waktunya beraksi, Din. di bawah kursi. Di bawah kursi. Balik hanging Rukim. Barik vagina kursi. Parik gbasa. Bama krite di bawah kursi. ah mereka berjalan dimana sih kok bisa pakai senjata kayaknya mereka bocil FF coba dengan rekod pak gimana parjo parjo siapa itu parjo teman saya yang kamu ajak itu oh aki-aki error itu ya hahaha ternyata temen lupa ini yang buat tinggal di piramid bodo amata yang masih dimakan bumi okelah kalau begitu selamat tinggal eh apa ini gimana pak kita lanjut ke piramida waduh kok para muminya malah pada bangkit gini ya gimana sih sutrisno wah kacau nih orang kabur gimana nih pak banyak banget penjaganya tenang kita harus atur strategi dulu lu ada ide nggak bon angkatin ewan ente ada ide nggak wah parah dia malah kabur dasar semprul habis bikin masalah dia kabur gitu aja ya elah dasar beban hei lihat itu parjo ayo kita kesana ayo pak joo ayo ikut kok kalian masih disini eh bukannya tadi lu udah dibom sama pak no ya terus lu pikir gua nggak bisa nyelamatin diri ha lu salah lawan ajak dia hei dimana sutrisno kok lu ada disini iya udah ntar aja ceritanya sekarang sutrisno dimana dia kabur si bos kabur iya parah banget tuh bos lu terus dimana bukunya eh buku itu bukan woi pak tua bawa kabur bukunya siap parjo tunggu wah apaan nih ayo kita ajar dia jangan lu harus dapetin bukunya serahin dia sama gua hei botak eh iya iya lu rebut buku itu ada mantra di dalamnya yang bisa menyegel mumi dan hantu-hantu lainnya kembali harus? lu makan ha? serius nih gue makan? aduh ya lu bacalah hei iya 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 heheheheh yaudah sana cepat kau mau bantu dia lawan hewan itu itu hewan apa sih? jangan banyak nanya cepetan eh iya 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 ayo din ah anak sembunyi disini aja dah eh kebetulan ada tv nonton tv dulu ah berita hari ini nampak kekacauan terjadi di mana-mana semua ini terjadi karena makhluk-makhluk aneh yang muncul mendadak hari ini entah dari mana asalnya wah bener-bener kacau ini eh lu gak apa-apa aman tolong pasangin kepala gue dong hah kayaknya kita butuh strategi nih buat ngelawan dia katanya lu ahli strategi ya lu kasih ide lah okelah lu kan bisa terbang lu alihkan perhatiannya dari atas gua serang dia dari bawah gitu doang strateginya iya gimana mantap kan ya elah ya udahlah ayo jo berhenti jo pak tunggu pak bagaimana hamla ya 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 Luplah, amplah Joe, tunggu Joe Waduh, Pak, hantu-hantu ngejar, Pak Eh, Bon, cepet lu kejar Pak, No Biar gue yang hadang tuh hantu Eh, Din Cepet, Bon, bantu Pak, No Jangan, Din Lu yang dititipin pesan sama Dracula buat dapetin bukunya Biar gue yang hadapin mereka deh Ah, jangan, Tit Kita hadapin bersama aja Udah, cepet pergi sana Serahin sama gue Tit Cepet, Din Nasib dunia ada di tangan kita nih Yaudah, kalau gitu Tenang, Tit Lu pasti bisa Oke, oke, oke Loh, Tit Katanya lu mau lawan mereka Lu lihat dong Banyak banget tuh Nah, lu Kok makin banyak? Eh, woy Ngapain lu? Cepet lari Yeah Wah, ayo kita bantu dia Lu gak usah, Din Lu tetap kejar aja, Pak, No Gue yang bantuin si Bono Ah, ntar lu kabur lagi Enggak, Din Tadi kan gue sendirian Yaudah, Jay, kalau gitu Gila, kuat banget dia Gue hajar gak mempan-mempan Iya Ia Terbuat dari apa sih tuh orang? Hmm, gimana ya atur strateginya? Cuma dua setan begini kita Kita hajar aja terus Jangan sampai dia ngejar-ngejar si Botak Eh, dia lagi ngapain tuh? Waduh, dia manggil anak buahnya Tau gini, kita ajak aja tuh si Pocong sama kawanannya Iya, ya Ya, mungkin inilah akhirnya Gue mau minta maaf ya Kalau selama ini gue ada salah Gue takut gak punya umur panjang lagi Woy, kita udah mati Gak mungkin mati lagi Oh iya Yaudah lah, kita hajar aja mereka Berangkat Pada lari kemana ya mereka? Aduh, gagal kayaknya nih rencana Gara-gara haki tua ero itu nih Reman kampungnya itu nyari dukun gak benar Kurang ajar Ini pengkhianatan Bentar gue kasih pelajaran dia Eh, apaan tuh? Wah, kayaknya gue kenal nih Pasti ada jin di dalamnya Yang bisa ngabulin permintaan kita Hahaha Tarik semua pasukan Kita mundur Cukup dengan ini Gue bisa nguasain dunia Lairin aja mereka berperang Ayo, kita pulang ke komplek Hahaha Loh, yang lain pada kemana, Din? Di belakang, Pak Menghadang para hantu Oke, kita fokus untuk dapetin buku itu Karena cuma buku itu yang bisa menyegel para hantu Dan memimumi kembali Lah, ada lagi di sini Ajar, Din Mereka terlalu banyak, Pak Ajar, 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 Ajar gimana ya? eh iya deh hmm yang mana ya mantra nya? omplak guplak 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 aduh apaan nih? samplak guplak daplak udaa deh tunjukin aja yang mana mantra butt angle nya hablo hablo hambe cablo kablo sobat gamplak blak nyanyanyanya malah sih ah buang wк wkw aja nih hmm ah yang ini kali mantra nya? sobat ehehe Berhasil ya Walah monster apalagi tuh Loh ada apa ini Anu bos Ada yang merampok kendaraan dan semua senjata kita Waduh parah bener Duit gue banyak banget disitu Yaelah Gimana sih Yaudah lah gue mau pesen tiket pesawat aja buat gue sendiri Terus kita gimana bos Cari ongkos sendirilah Waduh biasa ngerampok malah dirampok Gak pegang duit lagi nih Ah Gue nyopet aja dulu deh buat ongkos Hiya Wah Mereka terlalu banyak Hiya Ayo bangun Jangan ngantung Ah Kita butuh strategi baru nih Strategi apa lagi Dari tadi strateginya cuma menghajar mereka Lu bener ahli strategi bukan sih Oke oke Sekarang serius nih Hah Jadi dari tadi lu gak serius Hahaha Hahaha Ya gak gitu Udah sini, gue kasih tau strateginya Aduh, gue perasaan dari tadi lari-larian mulu Kayak game warga kabur Oh iya penonton, udah pada download game warga kabur belum? Kalau belum, cepetan download ya di playstore Biar tau sensasinya Wah, kabur Santai bos, kita bisa berunding Serang! 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 Terima kasih telah menonton Ini kesempatan kita buat segel mereka Kayaknya si botak itu gak tau yang mana mantranya Yaudah, ayo Eh, pak Saya gak tau nih mantranya yang mana Yaudah, coba bawa sini Tangkep nih, pak Halo, halaman berapa tadi? Ana lupa Oh iya, 28 ya Oke, oke Loh, ente di sini, Wan Iya, tadi ana cari bala bantuan, Wan Oh, ana kira ente kabur Terus gimana dong nih? Untuk menyegel para mumi Mantranya ada di halaman 28 di buku itu Ayo kita rebut Terus, senjata ente yang tadi siang yang ana bawa masih ada gak? Oh iya, ada di sana, Wan Oke, ana ambil dulu deh Ente ikut ana ya Siap, bos Eh, Wan Wan Waduh Ikut siapa nih ya? Lah, ini bukunya Halaman 28 Halaman 28 Halaman 28 Aduh, mana sih halaman 28? Hei, sini bukunya Balak, tangkap Wah, mantap Wah, mantap Waduh, gimana nih? Kita kalah ya, Din Musnahlah harapan kita Dia terlalu kuat buat kita Dan pasukannya juga terlalu banyak Tamatlah udah riwayat kita Muset dah, udah didapetin bukunya Tapi masih nyerang aja tuh hantu Selamat tinggal, Din Gue udah gak kuat Gue udah gak kuat Hei, Bon Bangun, Bon Tuh, kok mereka semua hilang? Ada apa ini? Mereka semua udah tersegel Lah, kok bisa? Kan tadi bukunya dipegang sama mereka Waktu bukunya ada di gua Gua sobek nih halaman 28 Yang berisi mantra buat nyenggelnya Abis itu Sengaja bukunya dibawa si Balak Buat ngalihin semua hantu Biar ngejar-ngejar si Balak Nah, gua pake kesempatan itu Buat ngejauh dan baca mantra-nya Widi, hebat yuk ga idenya Sebenernya itu strateginya si Balak Kan udah gua bilang Gua itu ahli strategi Iya, sekarang gua baru percaya deh Akhirnya Selesai juga misi ini Pano gak apa-apa Aman, Tit Terus gimana nih? Kita nginip aja dulu yuk Di hotel anda sehari Besok kita baru pulang Berangkat malem ya, Sutri Gua mau ikut dong Nyobain naik pesawat Boleh juga tuh Sekalian ajak juga nih Suku Primitif Biar tau rasanya terbang Waduh, takut ga muat Kalo ga boleh Gua isep nih darah lu Jangan gitu dong Pilihannya cuma dua Ajak kita pulang bareng Atau darah lu gua abisin Eh, iya, iya deh Iya, iya, iya Yaudah Ayo para naik mobil Banyak mobil tuh Kita otek ke hotel anda Khusus malam ini Hantu boleh ikut nginap Jangan lupa kopinya ya Asyat 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 Ayo cabut Kayaknya deh Orang bertopeng yang nyerang kita Sebut aja Mr. Egg Oh iya, iya, iya Ya intinya Ya intinya uang nanti rugi lah Masuk akal sih Wan Tapi jangan lupa uang dengernya ya Tanjang Tit Ntar anak traktur nasi goreng sama ST Ya elah Nasi goreng mulu Banyak hal buruk yang akan terjadi Jika buku ini tetap dibiarkan ada Oleh karena itu Kita sepakat untuk membakar buku ini Semoga tak ada lagi bumi-bumi jahat yang bangkit Terus, gimana sama petanya? Petanya udah kita balikin ke ketua suku pendalaman itu Dan disimpen di tempat yang aman Bagus deh kalau gitu Terus, ente jadi berangkat besok? Ya iya Hati-hati deh ya kalau gitu Sering-sering lah tengokin kampung halaman ente ini Tenang Nanti kalau ada waktu santai Aina pasti kesini lagi Eh bentar-bentar Ada telpon dari anak buah Halo Hah? Nggak ada tamu yang berani keluar dari hotel? Kenapa emangnya? Hahaha Iya ya Gue juga pernah tuh ngalamin ditolak sama cewek Aduh Malunya setengah hidup Hahaha Ya gitu deh Hahaha Eh Tapi jangan ngomong masalah ini sama bini gue ya Nanti gue dikira gagal move on Padahal cuma cerita Hahaha Tenang aja Selama kita gencatan senjata mah Aman Hahaha Ah sial Susah banget nyompet di negeri orang Ah Nggak apa-apa deh Gue naik ini aja Kayaknya ini kapalnya si bajang laut itu Ah Gue singkat aja lah Biar dia nggak bisa pulang Hahaha Hahaha Ah Loh Oh Ini pesawat kok tempat duduknya cuma lima sih Ya namanya juga pesawat ribadi Yaudah Kalian duduk di bawah aja lah Hahaha Loh Woi Itu kan tempat duduk anak Kata 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 Masa raja disuruh duduk di belakang Lah Disini Ana rajanya Berisik nih Mau gue sebeneran loh darahnya He Hehehe Yaudah yaudah Ana duduk di kokpit aja deh kalau gitu Hei Aduh Jangan Udah jangan Ini adalah Hmm H Ừ H Uh Em In Langk Aduh, gak enak banget nih Kayaknya mabok lagi gue Wai, wai, jangan muta disini Aduh, tit, antar dia ke besi sana Hah, iya, iya, Wan Ayo, Om, sini ikut Nah, masuk situ ya Gimana sih, ente, tit, itu kan bintu keluar Waduh, maaf, maaf, maaf Aduh, ane juga mabok nih, jadi agak linglung Parah banget, ente, bisa bunuh orang itu, ente Kok lu malah senyum-senyum gitu sih, Din? Gua sih, biasa aja Soalnya gua yakin, kalau pergi bareng Wan Sutri mah, gak bakal mati Iya juga sih Aduh, ganggu orang lagi tidur nyenyak aja lu Ada apa, bos? Lah, kok kalian disini? Lah, katanya kita dipanggil sama bos Kata siapa? Eh, Parjo dimana? Asik Ini pesawatnya oleh Ini sangat menantang Level berapa ini? Aduh, barang banget ini Asik-asik, Josh Mana ini nosnya? Ini kali ya Aku makan uang nih Bisa copot lagi nih kepala gue Masih lama gak sih sampenya? Kayaknya sih sebentar lagi, Tit Aduh, gua mau ke belakang ah Udah gak tahan mau muntah Woy, kau belum apa-apa? Waduh, ampun bang, ampun Ampun, ampun Gua gak tau ada lu lagi beol Woy, woy, woy Woy Santai, santai Temen semua ini, temen semua Awap bukan padu, Pak Iya, iya, gua paham Tapi ngerajar rantemnya Kalau udah sampe Woy, cukup Dibaik-baikin dari tadi Malah pada ngelunjak ya kalian Mau anak pada suruh turun Apa di tengah jalan? Maksudnya apa nih? Woy, tenang, tenang Sabar, om Sabar Minggir Gua isep ajalah darahnya Eh, cuma acting kok Jangan diambil ke hati ya Ah, gua gak percaya Minggir Woy, woy, woy Tenang, tenang Santai dong, santai Udah, tenang Kita semua ini sodara Akhirnya Sampai juga Hahaha Sebentar lagi gua bakal jadi penguasa dunia Mereka semua akan melihat The next Raja Gila Dan akan merasakan kehidupan yang kelam Seperti masa lalu Hahaha Hahaha Era kehancuran telah dimulai Hahaha Haduh Laper Nyari nasi goreng dulu Akhirnya Sampai juga Perjalanan terburuk Yang pernah gua alamin nih Sepanjang perjalanan Jantung gua rasanya mau copot Eh, Bon Badan gua pada pegel-pegel lagi nih Lu mau gak mijitin gua Oh, gak Gua juga pada pegel-pegel, Din Yaelah Sama temen gitu amat tuh, Bon Ya, lu lagian Udah tau gua juga pada sakit badannya Malah minta tolong ke gua Ayo semua naik ke bis Abis ini Kita pulang ke rumah masing-masing Ini dia waktunya Muncullah wahai jin pengabul permintaan Aduh Walau lagi enak-enak tidur malah dibangun nih Ada apaan sih? Hei Kau udah bangkitin lu Sekarang Kabulin permintaan gua Ya, mana bisa Permintaannya udah habis sama orang yang namanya Eee Siapa ya? Eee Kemarin temennya memanggilnya Eee Oh iya Wan Sutri Hah? Begitulah Jadi Sekarang gua udah gak bisa kabulin permintaan Ya, terus buat apa gua bawa lu kesini? Baguna banget Aduh Aduh BAAA 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 hot BAAA BIside PIN BAAA BAK 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 Terima kasih telah menonton